Hampir semua Siba Army itu mempertanyakan ya, seperti apa sih portal pembakaran Siba Inu itu nantinya teman-teman Atau bagaimana sih fungsinya sehingga Siba Inu itu bisa terbakar teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di Didi Channel Oke seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar Siba Inu lagi nih teman-teman ya Oke jadi kali ini ada beberapa info atau news ya mengenai Siba Inu teman-teman Dan nanti pasti bakal dibahas di video ini Jadi pastikan kalian tuh tonton sampai habis Oke namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari Didi Channel Oke gak usah kelamaan langsung saja intro dulu Jadi so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Total 6.000 US Toren chat Siba Inu lagi nih teman-teman Nah oke teman-teman disini Didi sudah masuk di CMC atau di coinmarketcap teman-teman ya Jadi seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai update news Siba Inu Kita cek and recek dulu mengenai kondisi market teman-teman ya Jadi setelah kemarin bitcoin mengalami penurunan yang cukup signifikan teman-teman Saat ini bitcoin dalam waktu 24 jam ya mengalami pertumbuhan 3,64 ya disusun alcoin lainnya teman-teman ya Meskipun rata-rata dalam kondisi 7 hari ya market itu masih cenderung merah merona teman-teman ya Namun karena disini bitcoin mengalami kenaikan 3,63 persen teman-teman ya Tentunya alcoin juga akan berdampak mengalami kenaikan semua ya Oke Nah kemarin itu sempat Didi dikomentari Bang bahas perang dong bang Waduh Didi itu sebenarnya males ya kalau membahas perang gitu teman-teman ya Namun apa ada sih kaitannya crypto dengan perang? Tentu pasti ada teman-teman ya Perang panas karena invasi Rusia ke Ukraina itu ya menyebabkan terpengaruhnya ekonomi global teman-teman Nggak hanya crypto aja teman-teman ya Semua ekonomi terpengaruh ya karena perang Nah oke teman-teman untuk mengenai kondisi Siba Inu teman-teman ya Karena memang induk bitcoin itu mengalami pertumbuhan ya Disini Siba Inu juga mengalami pertumbuhan ya sebesar 4,44 persen ya Tepatnya itu di rate 0,0002525 Namun dalam kurung transaksi 24 jamnya ya Siba Inu itu mengalami koreksi sebesar 48,04 persen teman-teman Nah jika kita lihat catnya ya setelah Siba Inu itu mengalami penurunan yang cukup tajam ya Dia itu mengalami kenaikan sampai ke level 0,003 dan dia itu mengalami penurunan ya Karena memang untuk sentimen-sentimen negatif itu banyak banget ya Apalagi saat ini juga adanya peperangan antara Rusia dan Ukraina teman-teman ya Nah seperti biasa sebelum kita melanjutkan mengenai Siba Inu ya teman-teman Kali ini ada berita atau news mengenai bitcoin nih teman-teman Seperti apa beritanya langsung ditake point Nah apakah bitcoinnya turut andil dalam cerita peperangan antara Rusia dan Ukraina ya Ya tentunya jelas ada teman-teman ya Dimana disini ya dari didikutip dari majalah bitcoin teman-teman Disini tuh lebih dari 14,5 bitcoin ya telah disumbangkan pada hari Kamis Ke salah satu organisasi terbesar yang mendukung militer Ukraina teman-teman Jadi pada 25 Februari ya Lebih dari 14,5 bitcoin itu telah disumbangkan ya Untuk mendukung militer Ukraina ya Karena akibat invasi Rusia teman-teman Oke dan ini didikutip dari bitcoinmagazine.com teman-teman ya Sebesar 4,4 juta USD ya dalam bitcoin Telah disumbangkan ke kelompok dukungan militer Ukraina teman-teman ya Jadi disini tuh ada sumbangan besar-besaran ya Dalam bentuk kripto untuk militer Ukraina teman-teman Meskipun disini tuh pemerintah Ukraina ya Tidak dapat menerima donasi bitcoin teman-teman ya Namun karena hal tersebut teman-teman Hal ini tuh menyebabkan masuknya donasi organisasi non-pemerintah ya Jadi donasinya itu masuk ke organisasi non-pemerintah teman-teman ya Dan organisasi tersebut ya bertujuan untuk membantu militer Ukraina teman-teman Nah disini tercatat menurut data yang dikumpulkan oleh blockchain.com teman-teman ya Ini menunjukkan bahwa 109 BTC ya Senilai lebih dari 4,29 juta adalah saldo dompet saat ini pada saat penulisan ya Dengan total 113 BTC senilai lebih dari 4,44 juta ya Disombangkan ke dompet organisasi non-pemerintah itu teman-teman Nah disini juga dijelaskan ya Organisasi non-pemerintah Ukraina itu memberikan bantuan kepada militer negara itu Selama masa perang mereka dengan Rusia teman-teman ya Jadi intinya itu bantuan untuk militer Ukraina ya teman-teman Karena sudah diinvasi Rusia Oke karena pemerintah Ukraina itu tidak dapat menerima bantuan ya Melalui Bitcoin ya atau crypto teman-teman Akhirnya donasi Bitcoin itu hanya bisa didapat ya Atau bisa dilakukan ya melalui organisasi non-pemerintah ya Namanya itu Comeback Elif teman-teman Diinfokan ya melalui publikasi yang berbahasa Inggris berbasis di Ukraina ya Dia itu telah menerima sebesar 23.553 dalam bentuk donasi Bitcoin teman-teman ya Ini organisasi non-pemerintah teman-teman Dan disini The Kniff Independent ya berbicara kepada pengikut dan donatur mereka di Twitter teman-teman ya Kata mereka itu kami sedang menghadapi peningkatan volume lalu lintas serangan dan situasi yang tidak terduga di lapangan Dukungan Anda adalah membuat kami terus maju ya Jadi dia itu mentweet seperti itu di Twitter ya Untuk istilahnya itu menggalang dana dukungan lah teman-teman ya Agar dia itu terus maju melawan invasi Rusia teman-teman Oke jadi cukup seperti itu ya teman-teman ya Untuk berita mengenai Bitcoin yang berkecimpung di peperangan antara Rusia dan Ukraina Oke lalu bagaimana untuk mengenai update-an news Shiba Inu Bang Yuk langsung kita kepoin Oke teman-teman disini dikutip dari koinkura.com teman-teman Nah disini pause ETH terbesar ya di dunia membeli 50 miliar token Shiba Inu lagi-lagi dan lagi-lagi ya Shiba Inu ketika mengalami penurunan tajam langsung disikat oleh para pause teman-teman Nah oke teman-teman disini ya pause terbesar Ethereum nih yang bernama lag ya Telah memberi sebesar 49 miliar SIP ya dalam satu hari teman-teman Nah disini para ahli itu mengatakan ini mungkin mendorong Shiba Inu untuk lari kencang nih ke depannya teman-teman Nah pembelian 49 miliar SIP tersebut teman-teman ya Diperkirakan tuh bernilai sekitar 1,2 juta USD teman-teman Wow ya jadi pause mulai menyerang Shiba Inu nih ketika Shiba Inu lagi turun jauh teman-teman Oke oke jadi disini terlihat ya teman-teman ya Disini tuh dari akun Twitter Wellstead teman-teman Dimana disini tuh pause ranking 1 on Wellstead teman-teman ya Dia itu membeli Shiba Inu sebesar 49 miliar Shiba Inu Dengan estimasi 1,2 juta USD teman-teman Wow ya jadi cukup menarik nih cukup besar lah teman-teman ya Untuk pembeliannya karena pembelian pause tersebut ya Para ahli itu mengatakan ini mungkin akan mendorong Shiba Inu untuk lari kencang ke depannya ya Mudah-mudahan sih invasi Rusia dan Ukraina itu cepat selesai teman-teman ya Agar ekonomi dunia ya termasuk crypto juga ini agar cepat berangsur-angsur stabil lagi Amin Oke next berita berikutnya Oke untuk berita berikutnya didikutip dari gufinityyesport.com teman-teman Dimana disini bagaimana ekosistem Shiba Inu akan membakar ship di masa depan teman-teman Itu juga sudah membakar suple ship ya Meskipun pembakarannya itu tidak terlalu besar ya Namun sedikit demi sedikit lama-lamakan menjadi bukit cuy amin Meskipun sedikit ya tetap didi respect banget ya Mengenai pembakaran komunitas Shiba Inu ini teman-teman ya Apalagi Stephen Cooper ya di perusahaan Bigger Entertainment ya Dia itu sangat rutin membakar Shiba Inu teman-teman ya Dan hal itu juga menyebabkan berkurangnya suple ship ya teman-teman Dan di video-video didi sebelumnya didi sudah sering mengupdate ya Mengenai sepak kerja Stephen Cooper lah Mengenai pembakaran Shiba Inu teman-teman Nah namun disini teman-teman ya Beberapa dari tim Shiba Inu itu telah menyatakan skeptisme terhadap kelangsungan pembakaran teman-teman ya Karena memang pembakaran dari komunitas Shiba Army itu memang Kalau kita acuannya pada suple Shiba Inu ya Satu kuat triliun itu memang cukup sedikit ya Karena pembakarannya itu hanya ratusan juta ya Dan total baru berjumbah miliar ya Bukan triliun teman-teman ya Untuk pembakarannya ya Nah disini teman-teman Tentunya tim Shiba Inu itu tidak mengabekan ya Perpintaan komunitas yang luar biasa ya Untuk mekanik pembakaran ya teman-teman Nah karena hal tersebut teman-teman ya Pembakaran akan diterapkan di seluruh ekosistem Shiba Inu nantinya teman-teman ya Kedalam setiap proyek selain dari game Shiba Inu Disini dijelaskan begitu teman-teman Jadi selain pembakaran nantinya ada di game teman-teman ya Di NFT gamenya teman-teman Jadi tim Shiba Inu itu memutuskan Untuk membuat mekanik pembakaran lainnya nih teman-teman Infonya seperti yang sudah Didi jelaskan di video Didi sebelumnya Teman-teman ya Bahwa tim Shiba Inu itu akan membuka luka bakar ekosistem Shiba Inu ya Dengan membuka portal pembakaran resmi di dalam Shiba Swap teman-teman ya Dan hal tersebut nantinya akan terlihat di Shiba Swap 2.0 ya teman-teman ya Jadi kita tunggu aja nih mengenai portal pembakaran ini Kapan segera diumumkan atau diresmikan teman-teman ya Karena kita harus menunggu Shiba 2 versi 2.0 dulu nih teman-teman Untuk mengetahui portal pembakaran supply ship ini Oke Nah tentunya hampir semua Shiba Army itu mempertanyakan ya Seperti apa sih portal pembakaran Shiba Inu itu nantinya teman-teman Atau bagaimana sih fungsinya sehingga Shiba Inu itu bisa terbakar teman-teman Nah disini tuh sayangnya teman-teman tidak diinfokan teman-teman ya Secara detail teman-teman Namun disini dikutip dari informasi ship atau ship former Nah ini salah satu tim sitoshi kusama teman-teman Dia itu men-tweet pada 23 Februari 2022 ya Kami berbicara tentang luka bakar di Amaya 3 fakta Apakah luka bakar itu akan datang? Ya katanya teman-teman Mereka itu akan sering dan terintegrasi ke dalam ekosistem Untuk membakar Shiba Inu Tapi kapan ya Tidak ada tanggal yang akan diberikan sampai benar-benar dekat ya Shibarium masih dalam tahap alpha katanya teman-teman Oke jadi inti pokoknya itu kalau Didi melihat dari tuitan ini ya Terlihat pada Shibarium teman-teman ya Mungkin nantinya jika Shibarium ini sudah jadi teman-teman Mungkin akan segera diumumkan Ini kalau feeling Didi loh teman-teman ya Untuk mengenai pembukaan portal pembakaran ya Karena memang Shibarium ini menopang dari ekosistem Shiba Inu nantinya ya Seperti Shiba Swap Sedangkan portal pembakaran nantinya itu akan terlihat di Shiba Swap 2.0 teman-teman Otomatis ini akan menunggu selesainya proyek Shibarium atau blockchain Shiba Inu teman-teman Oke Nah untuk pembakaran selanjutnya ya kita ketahui ya NFT Shiboshi teman-teman ya Dengan mereka itu nantinya ketika game keluar teman-teman NFT itu kan akan digunakan dan diintegrasikan dengan game ya Dan ketika nantinya para pemilik NFT itu mengganti nama ya Atau menamai ulang si NFT tersebut ya Maka disitu otomatis akan terjadinya pembakaran SHIB ya Jadi kalau kita melihat dari semua informasi artikel ini ya Pembakaran SHIB itu Jadi ada beberapa pembakaran SHIB ya Yang dilakukan oleh Shiba Army dan tim Shiba Inu teman-teman Jadi dari mulai pembakaran di komunitas ya Dari game Brickbuster dan Bigger Entertainment teman-teman ya Dengan proyek-proyek berliannya teman-teman Seperti yang dilakukan oleh Stephen Cooper teman-teman ya Itu satu ya Yang kedua itu mereka itu akan melakukan pembakaran dari gamenya teman-teman ya Yang ketiga mereka itu akan membakar Shiba Inu dengan total pembakaran terbarunya Yang akan dilaksanakan menunggu Shiba Swap 2.0 teman-teman Dan yang keempat mereka itu akan membakar Shiba Inu Dengan menamai ulang NFT Shiba Inu atau Shiboshi teman-teman ya Jadi itu tadi teman-teman ya beberapa cara pembakaran ya Tentang mengenai ekosistem Shiba Inu teman-teman ya Ya mudah-mudahan kedepannya teman-teman ya ada proyek-proyek baru Dan utilitas-utilitas baru yang bisa membakar supply ship teman-teman ya Amin Oke teman-teman tetap disini tuh ada disclaimer on teman-teman ya Bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya Atau sangat beresiko tinggi teman-teman Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing Disini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini Semoga bisa bermanfaat Jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel Oke sampai jumpa Sub indo by broth3rmax